Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi anda warga Jakarta dan sekitarnya Kompas Pagi kami lanjutkan kembali. Saudara Banjir Bandang melanda kawasan PT Freeport Indonesia di Mile 74, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. 13 pekerja terpaksa dievakuasi dari lokasi. Banjir Bandang terjadi di Mile 74, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Banjir Bandang ini menyebabkan kerusakan jalan sehingga akses menuju Mile 74 saat ini ditutup sementara. Akibat banjir ini, sejumlah alat berat milik PT Freeport Indonesia terseret banjir hingga rusak tertimpun material pasir dan bebatuan. Polisi dan pihak PT Freeport masih melakukan pendataan terkait ada atau tidaknya korban jiwa akibat banjir Bandang ini. 14 orang pekerja PT Freeport dilaporkan berhasil dievakuasi setelah terjebak di tengah banjir Bandang. Polisi menyebut kondisi cuaca di kawasan banjir masih berpotensi diguyur hujan. Kemudian hasil komunikasi kami dengan pihak manajemen termasuk juga laporan dari Polsek Tembagapura. Jadi untuk korban jiwa dari karyawan tidak ada. Jadi semuanya dalam kondisi aman. Memang ada informasi ataupun laporan dari masyarakat, ada keluarga dari masyarakat, tetapi bukan karyawan ya. Jadi non-karyawan yang belum ditemukan. Ya sementara masih dalam tahap pencarian. Dan hingga saat sekarang ini, malam ini, situasi di kondisi di Tembagapura masih dalam kondisi hujan. Terima kasih telah menonton!